Hai assalamualaikum apa kabar nih bunda-bunda dan teman-teman hari ini semoga semuanya dan keadaan sehat ya bun ini udah nggak terasa aja ya ternyata datang ke 18 kemarin sudah pada ikut kegiatan lomba apa aja nih bun tanggal 17 nah ini kebetulan di sekolah kami lagi mengadakan perlombaan gitu ini sih kemarin kami bikin perlombaannya di hari Selasa ya bunnya di tanggal 16 jadi ada beberapa perlombaan itu ada perlombaan fursal tarik tambang estafet air ya bakiak dan engkrang di sini bukan hanya siswa yang ikut memeriahkan tapi guru-guru juga ikut lho bun ya Nah ini ada kepala sekolah juga beserta guru-guru yang lain jadi waktu kami mengadakan lomba di sekolah ini cuaca pagi harinya itu hujan deras bun jadi kita harus nunggu hujan reda dulu baru kita mulai lomba ini lombanya dimulai sekitar jam 9 gitu ya tunggu hujannya reda dulu dan yang pertama kita mulai adalah perlombaan bola futsal Nah ini dimulai dari tim kelas 11 melawan tim dari kelas 12 ya terus itu di depan juga siswa dari MTS mereka juga mengadakan perlombaan tapi yang mengadakan itu siswa eh bukan siswa tapi mahasiswa PPL gitu ya bun ya kalau kami ini kami berdiri selesai sendiri ya jadi yang mengadakan guru-guru beserta siswa ema batamiya Oke ini kita lihat dulu ya pertandingannya ini asli sih seru banget ya kan sebenarnya disini aku nggak pingin silent tapi berhubung ini kami sambil ngidupin musik gitu pun takutnya malah kena copyright gitu ya makanya aku silent aja ya nggak papa ya semoga kalian bisa juga menikmati video aku ini Oke ini sambil kita lihat dulu siswa aku yang ikut lomba nah kebetulan aku disini sebagai wali kelas jadi harus beri semangat kepada siswa-siswa aku disini pokoknya asli sih heboh banget ya bun bahkan kemarin waktu kami bikin perlombaan di sekolah ini selesainya itu jam 2 gitu bun jadi kami rencanakan satu hari itu selesai semua perlombaan termasuk pembagian hadiah juga karena di hari Rabu nya itu di sekolah kami mengadakan upacara juga loh gitu ya makanya mau nggak mau satu hari ini harus siap semuanya Oke ini kita sempatin dulu ya begaya-begaya foto-foto dulu Nah tadi tim yang pertama itu yang menang adalah tim dari kelas 11 ternyata ya kelas 12 nya kalah Oke disini udah tim yang keberapa ini aku nggak tahu pokoknya untuk pertandingan futsal itu itu ada beberapa tim gitu ya bun mungkin ada enam atau delapan aku lupa ini nih yang ceweknya juga main ini dari kelas 11 melawan kelas 12 dan tetep aja siswa aku juga kalah yang kelas 12 nya ternyata yang menang kelas 11 eh kelas 10 ya mereka pada kuat-kuat banget disini main futsal dan karena nggak mau kalah nanti ya bun yang guru-gurunya disini kami juga ikut gitu ya padahal rencananya sih untuk guru-guru itu ikutnya cuman perlombaan engkang yang dari batok kelapa gitu ya bun tapi karena nggak tahan juga rasanya pingin gitu nendang bola gitu ya akhirnya disini guru-gurunya juga ikut Nah ini aku yang pakai sarung kotak-kotak ya bun yang pakai cibap biru ini juga guru juga namanya Ibu Nisa tapi dia itu kelincah banget loh bun nendang bolanya itu loh ya ampun kejar sana kejar sini pokoknya ini setelah selesai perlombaan ini asli pinggang kami kaki semuanya sakit rasanya badan juga remuk semuanya karena saking bersemangatnya gitu ya bun mengikuti perlombaan gitu pokoknya satu hari itu banyak banget yang kami ikuti mulai dari futsal kemudian engkang bakiya sampai juga kaki aku itu jadi ikut cedera gitu ya bun karena aku waktu main bakiya itu aku sempat terjatuh waktu beloknya nah ini tim dari guru yang dua lagi mereka nya nunggu bola aja ya yang kami berdua nah ini ngincir bola pokoknya harus sampai kegawang nah disini akhirnya tim guru juga kalah bun ya ya nggak apa-apa lah ya ini juga pas mau ditendang ternyata bolanya nggak kena yang malah yang kena itu angin pokoknya lucu sih disini ya bun ya kalau nggak aku silent asli ini pecah banget suaranya ya kan karena heboh juga baik dari guru-guru maupun dari siswanya ya Allah akhirnya goal goalnya digolkan oleh kelas 11 ya bun ini yang jaga gawangnya adalah kepala sekolah kami langsung kebetulan ibu itu kan pakai rok jadi agak susah lari nah makanya udah kami bilang ibu jaga gawang aja jadi pas jaga gawang juga ternyata kebobolan juga gawangnya yaudahlah nggak apa-apa ya kan disini juga kita bukan cari menangnya tapi buat seru-seruan aja sih nah jadi untuk futsal disini kami persingkat aja waktunya jadi kalau untuk yang putri kemarin kami buat tiga kali dua aja tiga menit kali dua kali permainan gitu ya bun ya biar cepat karena kalau ngikutin jamnya takutnya malah nggak terkejar nanti gitu oke nah setelah selesai sholat zuhur nah jadi waktu sholat zuhur itu sempat berhenti dulu sebentar buat sholat gitu ya setelah itu baru disini kita lanjutkan lagi perlombaannya yaitu tarik tambang nah ini tim dari kelas 12 melawan dari kelas 12 juga karena dari kelas 12 itu ada beberapa tim jadi siswanya wajib semua diikutin pokoknya nggak ada yang nggak ikut ya gitu ya bun ya biar seru gitu nah ini siswa aku lagi narik-narik ya tarik tarik pokoknya siapa yang menang dan ternyata yang menang adalah tim yang wajib merah lanjut lagi nih tim yang kedua ya Allah ini asli sih seru banget ya bun ya dan nggak terasa video aku ini udah sampai di akhir aja terima kasih sudah nonton sampai akhir jangan lupa like komen dan share nya oh iya buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe juga ya terima kasih semoga video aku ini bisa bermanfaat menghibur kalian semua sampai berjumpa di video aku yang selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati